Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan safari subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Mutakin, Kuala Tungkal. Sekaligus memberikan santunan untuk anak yatim piatu, bantuan pembangunan masjid, menyerahkan kunci bedah rumah dan sembako kepada pengurus Masjid Al-Mutakin, Tanju Jabung Barat. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan tetap saksikan berita JekTV dapat disaksikan melalui channel Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata, saya Halim Adrian, pamit undur diri, dan sampai jumpa. JekTV, Inspirasi Kito. Pada kunjungan kerja ke Kabupaten Tanju Jabung Barat, Gubernur Jambi Al-Haris tak lupa melaksanakan kegiatan rutinnya, yaitu safari subuh berjamaah atau subuh keliling di Masjid Raya Al-Mutakin, Kuala Tungkal. Pada Rabu 31 Januari 2024. Safari subuh ini dihadiri Bupati Tanju Jabung Barat, Anwar Sadat, anggota DPR RI Bakri, Kepala Basnas Jambi, para Kepala OPD terkait, Kepala dan Guru SMA, SMK, dan SLB Kuala Tungkal, Toko Agama dan Toko Masyarakat, serta siswa-siswi dan anak yatim, serta warga setempat. Selain melaksanakan sholat subuh berjamaah, Gubernur Al-Haris juga memberikan beberapa bantuan dan santunan, diantaranya memberikan bantuan pembangunan masjid, menyerahkan kunci bedah rumah, dan sembako kepada pengurus masjid Al-Mutakin. Bantuan kepada siswa-siswi, serta santunan kepada anak-anak yatim piyatu. Gubernur Al-Haris menyampaikan harapannya, agar kelak siswa-siswi SMA dan SMK bisa memiliki pribadi yang santun, beriman, dan bertakwa meskipun tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa di setiap safari subuh yang dilaksanakannya, dirinya sengaja meminta untuk menghadirkan siswa-siswi SMA dan SMK untuk ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tujuannya adalah untuk membiasakan anak-anak dan siswa-siswi untuk disiplin bangun subuh dan disiplin beribadah sejak dini. Selain itu juga, agar ada keseimbangan, walaupun di sekolah umum dan tidak di pesantren, untuk menjadikan anak-anak siswa-siswi yang berakhlak dan santun. Kita ingin mereka ada keseimbangan. Meskipun mereka di sekolah-sekolah umum, tapi dia punya mental, moral, dan berakhlak-akhlak. Dia punya akhlak, dia punya konsep hidup yang jelas. Paling tidak di sekolah juga, agamanya juga memberikan ajaran-ajaran yang prinsip bagi mereka. Waktu-waktu, 5 waktu sholat, boleh diberalukan dan hal-hal lain yang wajib mereka ketahui. Terima kasih telah menonton!